Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara memasukkan cheat codes ke emulator 3DS yaitu Citra gitu Dan disini saya menggunakan versi laptop atau versi PC Kalau kalian menggunakan versi Android, enggak tahu juga sih apakah bakal sama atau bakal bisa atau enggak gitu Tapi seharusnya sih bisa gitu Dan sebenarnya untuk menggunakan cheat-nya, ini bisa dibilang berbeda gitu ya Sama emulator lainnya kayak PS1 atau mungkin PS2 gitu Mungkin Citra ini bisa dibilang yang paling simple menurut saya Dan kalau kalian memasukkan cheat codes-nya, kalian enggak bisa langsung ke emulation dan kalian pilih yang namanya cheat gitu Jadi kalian harus buka dulu gamenya Dan ya, jujur ini lebih simple dari PS2 sih menurut saya ya Dan kalian harus buka game kalian, contohnya mungkin Strange Journey atau mungkin Shin Megami Tense 4 Atau mungkin Majora Smash atau Karina of Time, ya terserah lah ya gamenya apapun Dan disini saya akan menggunakan untuk yang Strange Journey gitu Untuk gamenya ya Disini kita buka gamenya dan Disini kita akan post aja untuk gamenya gitu Karena disini enggak harus jalan ya untuk gamenya Dan setelah itu kalian cukup tinggal klik ke emulation, terus ke cheat ya Nah, di cheat ini kalian bisa langsung masukin cheat-nya gitu Dengan klik yang add cheat atau kita akan tambahkan ya cheat-nya Nah, disini kita akan masukin namanya Untuk namanya bebas sih Misalnya disini namanya HP Kacang gitu ya, MP Kacang Jadi maksudnya ini adalah Infinite HP gitu Dan untuk cheat-nya kalian bisa cari di Google Biasanya ada di Game Facts kalau enggak salah Atau mungkin di Mega Elixir Mega Elixir itu untuk ini ya, untuk PS2 Disini kita akan cari aja untuk nama gamenya Strange Journey Strange Journey Cheat Codes Ya, tinggal kalian cari aja gitu Dan untuk websitenya terserah sih Disini saya akan menggunakan yang dari GitHub aja gitu Dan disini ada kodenya, ada banyak ya Kalian enggak harus masukin satu-satu untuk yang PS2 Jujur menurut saya agak ribet karena itu harus dimasukin satu-satu Harus diketik patch gitu kan dan sebagainya Nah, disini untuk kodenya gitu Ada namanya juga Disini namanya bisa kalian pakai juga untuk namanya Cuman kalau kalian misalnya mau pakai custom namanya Terserah, misalnya disini kita akan masukin XP Multiplier gitu misalnya EXP misalnya EXP plus mungkin Ini kita akan tambahin plus gitu Nah, disini untuk notes-nya Mungkin untuk catatan ya Biasanya enggak saya isi dan enggak harus juga diisi Tapi untuk kodenya tinggal kalian pasangin aja untuk kodenya Disini untuk EXP Multiplier Kalian 32 misalnya yang ini ya Karena kalau misalnya saya biasanya pengen pakai yang Lebih banyak gitu untuk Multiplayernya Dan disini kita akan pastiin aja gitu Atau mungkin kita akan tempelin disini kodenya Dan setelah itu kita akan klik save aja Nah, setelah kalian klik save Jangan lupa kalian cek juga gitu untuk box yang ini Karena kalau enggak dicek ya enggak akan aktif juga gitu untuk cheat-nya Nah, setelah itu kalian bisa langsung coba untuk main gamenya Dan seharusnya udah jalan gitu cheat-nya Kalau mungkin enggak jalan cheat-nya Kemungkinan itu dari kodenya memang salah gitu Tinggal kalian pastiin aja untuk kodenya Saya udah coba di Strange Journey Saya udah coba di Majora Smash gitu Cheat-nya berhasil semua gitu Kalau kodenya berhasil ya Cheat-nya juga nanti bakal jalan seharusnya gitu Kalau kodenya bener ya Yang saya maksud gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jadi kalau kalian misalnya mau have fun gitu Mau tol-tololan doang gitu Main game emulator gitu ya Misalnya emulator di cheat-nya ini Misalnya kalian udah main gamenya Atau mungkin kalian udah tamat berkali-kali Dan kalian cuma pengen nyoba pakai cheat gitu ya Rasanya kayak gimana Kalian bisa pakai cheat gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa